Tiga pekan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tiket sejumlah perjalanan kereta api reguler dari Bandung telah habis terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Kereta Api Indonesia Daub 2 Bandung telah menyiapkan tiga jadwal keberangkatan kereta tambahan. Lazimnya setiap libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang kereta api pada libur Natal dan Tahun Baru tahun ini juga melonjak. Berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia Daub 2 Bandung, tiket kereta api untuk keberangkatan pada tanggal-tanggal menjelang pergantian tahun sudah habis terjual. Tempat duduk yang habis terjual khususnya untuk kereta-kereta tujuan arah timur seperti Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Okupansi atau ketersediaan tempat duduk itu sudah full sampai 100% untuk keadaan tertentu. Kemudian pantauan kami juga pada tanggal-tanggal menjelang pergantian tahun, yaitu tanggal 30 dan tanggal 31 pun, kami pantau kereta api-kereta api, hampir di semua jurusan juga sudah mengalami okupansi 100%. Joni menambahkan bahwa peningkatan pemesanan telah terjadi sejak 90 hari sebelum tanggal keberangkatan. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena Daub 2 Bandung berupaya mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyediakan sedikitnya 3 rangkaian kereta tambahan. Ketiga kereta itu adalah lodaya pagi dan lodaya malam tambahan rute Bandung, Yogyakarta, dan Solo, serta kereta Pasundan dengan rute Kiara Condong, Surabaya. Ruli Rohimat, Bandung